Halo Sob, balik lagi di Toysolik ID Di video kali ini gue mau mereview satu item diecast dari Hot Wheels Yang menurut gue item ini keren banget Dan lagi-lagi item ini di casting terinspirasi dari sebuah film yang cukup populer di jamannya Kalau kemarin gue sudah review, sudah bahas Yang dari seri Fast and Furious Itu yang mobilnya Dot Charger 70 Dan untuk kali ini, ini dia item yang mau gue review Knight Rider Kit Super Pursuit Mode Dari seri HW Screen Time By the way ini Koreksi kalau gue salah Ini item ini Knight Rider Dia masih Satu Satu lot ya di lot H Sama si Dot Charger Fast and Furious yang kemarin kita review Dan di 2022 sendiri Seri Knight Rider itu hadir Dengan dua varian tipe ya Maksudnya bukan varian warna Yang Kit Pursuit Mode sama yang Kit Concept Yang Kit Concept itu yang Fantasy Car gitu Nah kalau ini Kit Pursuit Mode ini dia masuknya masih yang Masih Real Car guys Karena dia ada lisensi General Motor Karena Memang Basic mobilnya itu adalah Pontiac Firebird Nah kalau yang Konsep Mode itu Yang pokoknya yang Kit Concept itu dia hanya Lisensi Universal dan Knight Rider nya doang Oke langsung aja Ini dia itemnya Ya Ya cukup keren Menurut gue Dia warna Hitamnya Hitam Glossy ya Kita langsung lihat dulu nih Nah ini di Belakang ban Depannya ini ada detil kayak sirip gitu Tapi detilnya dia gak ada yang terlalu tajam Nah kalau yang di Dekat pintunya ini Ya detilnya lebih tajam Lebih 3D Ya Yang di garis pintunya Handle pintunya lumayan Ada kelihatan Nah ini di Antara ban belakang sama Dekat pintu ini Juga ada detil body kitnya Ya itu yang lumayan timbul Nah ini di Belakang roda belakang nih Ada detil Ada panel begini Ada bentuk kotak gini Dan Di antara roda depan dan Baper nih Tuh kayak ada detil sirip gitu Selanjutnya Selanjutnya sisi depan Nah ini ada Extend Bampernya nih Kalau Di film Kalau dia berubah jadi Super pulsit mode Ini keluar nih Bampernya Bampernya ini Bampernya Bampernya Mode normalnya Ya sebatas ini Ini yang ada lampu Pop upnya nih Detilnya Nah ini ada detil Yang matanya sikit Ini ya Kalau yang dia ngomong Dia ini Gerak-gerak Di lampu Merahnya Dan di Cup musim ini Ada detil Body kitnya juga Ini lumayan timbul Untuk Berapa timbul ini Kita lihat dari samping Ya ini dia Timbulnya segini Lalu dari samping Sebelah sisi kirinya Sama aja Ini tapi di Panel yang deket Di belakang roda belakang ini Bedanya dia disini Itu ada detil kayak Buat tanki bensinnya Ini sama ya Di deket Roda depannya Itu kayak ada siripnya juga Oh ya by the way Ini dia kacanya Pake Mika Warna Clear ya Warna transparan Dengan interior Warna beige Atau warna Krem Ya setirnya kayak gitu Setir Sikitnya Sesuai sama Filmnya Di filmnya Lalu Nah di belakangnya Ini Ya ada Spoilernya Seperti ini Ini kayaknya Spoilernya masih Besi ya Nah lalu di Panel yang Bawa spoilernya Juga nih Ada di detail Warna merah Itu Nah lalu Di tengah-tengahnya Itu ada Detil lampu belakangnya Ya Ada di tampo juga Merah Ini di tengah-tengahnya Ini garis-garis silver Juga ada Di detailing Lalu Kita coba Zoom Yang di sisi Plat nomornya Ya Itu kalau kalian bisa Kelihatan Dia tulisannya Kalifornia Nike Ya 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 kira-kira Seperti itu Kalifornia Nike Oke Ini cukup keren Ini cukup keren Kita zoom out dulu Oke Ini di base-nya Ada lisensi Universal Studio Trademark Sama Sama Ada kode Castingan HCV39 2021 Mater Ya berarti Artinya ini Castingan pertama Ya karena Dia sesuai sama Di kartunya Ini HCV39 Cukup keren Menurut gue Gimana tanggapan kalian Untuk hot wheel Connect Raider Kit Super Pursuit Mode Ini Ya kalau gue pribadi Gue suka banget Ini Sama Detil Item Mobil ini Dan apalagi Ini Connect Raider Ya buat gue pribadi Dia Ya istilahnya Cukup Iconic Cukup Legend Di jamannya Jadi worth it banget Untuk Gue saya rock Ya Mungkin segitu aja Review Dari gue Untuk item Hot wheel Connect Raider Super Pursuit Mode Ini Silahkan Kalian like Video ini Kalau kalian suka Dan tinggalkan Komentar kalian Oke See you in the next video Thank you And peace Out